Hai teman-teman balik lagi dengan saya Asriel dan di video ini saya akan membuat model rambut side part atau biasa kita kenal dengan model belah samping jadi disini teman-teman untuk di sampingnya saya buat fade ya jadi tahapannya itu mulai dari saver, trimmer, mata clipper nomor setengah, satu dan nomor dua teman-teman oke teman-teman jadi simak terus video ini ya sampai habis tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru oke jadi kita mulai aja teman-teman untuk step pertama disini saya menggunakan sepatu clipper nomor dua teman-teman dan untuk batas ketinggian sendiri kurang lebih tingginya yang di bagian samping itu empat jari dan disini saya mengikuti batas tulang tengkorak dari model saya ini teman-teman dan untuk di bagian belakangnya itu saya buat agak lebih tinggi ya oke jadi untuk step selanjutnya saya buat garis atau line ya teman-teman setinggi satu jari dan selanjutnya saya memotong di bagian bawah bukan akan trimmer sampai batas line yang telah kita buat tadi teman-teman oke langkah selanjutnya disini saya menggunakan saver ya jadi penggunaan saver sendiri itu ada dua cara jadi yang pertama itu kita balikan dulu savernya dan setelah ini pasti akan terbentuk garis baru tapi jangan khawatir setelah ini ada cara untuk menghilangkan garis yang telah terbentuk dari saver ini teman-teman ya jadi simak terus video ini ya sampai habis supaya kalian bisa melihat step by stepnya saya menggunakan alat apa dan bagaimana saya membuat gradasi lanjut lagi di sebelah kiri dan step selanjutnya disini saya membalikkan savernya ya dan cara ini saya gunakan untuk menghilangkan garis yang telah tercipta tadi dari saver yang telah kita buat tadi dan untuk menghilangkannya itu disini saya cukup menyentuhkan ujung saver ke garis tadi teman-teman sambil menggosokkan dari atas ke bawah langkah selanjutnya disini saya menggunakan sepatu clipper nomor 0,5 dari batas lain tadi yang telah kita buat setinggi kurang lebih satu jari teman-teman lanjut di bagian belakang caranya masih sama yaitu tingginya kurang lebih satu jari lanjut lagi di bagian samping caranya juga tetap masih sama ya tingginya kurang lebih satu jari oke disini langkah selanjutnya saya menghilangkan garis ya di bagian batas lain tadi dengan menyetel tuasnya kurang lebih setinggi saja ya teman-teman atau biasa kita sebut dengan clipper lever half oh iya sekedar mengingatkan jadi kalau kalian menggosok garis itu gunakan sudut-sudut dari blade clipper ini teman-teman jangan kalian gunakan di tengah ya cukup digosokkan saja bagian sudut-sudutnya karena kalau kalian menggunakan di bagian tengah biasanya akan terbentuk garis baru di bagian atasnya dan pasti sulit sekali lagi untuk menghilangkan garis yang terbentuk di atasnya oke jadi disini saya langkah selanjutnya saya menyetel ulang tuasnya yaitu dengan mengembalikan atau biasa kita sebut dengan clipper lever close caranya sama dengan tadi ya clipper lever half kita gosok dengan menggunakan sudut-sudut dari clipper ini teman-teman dan untuk menghilangkan garis ini kita harus benar-benar jeli ya karena disinilah tingkat kesulitan untuk menghilangkan garis oke langkah selanjutnya saya memperbaiki garis yang di bawah tadi karena saya lihat masih ada garis jadi saya menggunakan trimmer untuk di bagian bawahnya teman-teman oke langkah selanjutnya disini saya menggunakan sepatu clipper nomor 1 untuk menghilangkan batas garis yang telah terbentuk dari sepatu clipper nomor 0,5 tadi teman-teman dan untuk menghilangkan garis dari sepatu clipper nomor 0,5 itu kalian bisa menggosoknya menggunakan sepatu clipper nomor 1 dengan sudut-sudut dari clipper ini usahakan kalau kalian menggosok itu jangan dulu pindah ke sebelahnya kalau garis atau batas lain itu belum pudar lanjut lagi di bagian belakang caranya masih sama ya pelan-pelan aja teman-teman usahakan garisnya menyambung dulu baru kalian pindah di bagian samping atau di sebelahnya teman-teman caranya masih sama ya yaitu dengan menggosok sudut-sudut dari blade clipper ini teman-teman pelan-pelan aja tidak usah terlalu ditekan ya kalau kalian terlalu menekannya pasti garisnya itu biasanya akan terbentuk lagi di bagian atasnya oke disini saya kembali menggunakan sepatu clipper nomor 0,5 ya karena di bagian bawah itu masih ada garis yang belum tersambung jadi saya menggosok ulang bagian-bagian yang tertinggal tadi atau bagian-bagian yang atau bagian garis yang masih kelihatan teman-teman disini benar-benar kita harus jeli apalagi bentuk kepala dari model saya ini agak apalagi kurang rata ya teman-teman tidak presisi jadi saya harus jeli oke disini saya menggunakan clipper lever close ya karena masih ada bagian yang garisnya itu masih kelihatan teman-teman jadi saya menggosoknya ulang sampai benar-benar garisnya itu benar-benar hilang kalian harus jeli melihat mana garis yang masih terlihat itu kalian bisa mainkan di bagian tuasnya teman-teman oke disini saya melanjutkan tadi ya saya menggunakan sepatu clipper nomor 0,5 dan dilanjutkan lagi untuk perbaikan di bawahnya itu saya menggunakan clipper tanpa sepatu ya oke lanjut lagi disini saya menggunakan sepatu clipper nomor 0,5 karena masih ada bagian yang terlihat garisnya itu masih menggumpal jadi saya memainkan sepatu clipper 0,5 dan clipper tanpa sepatu oke lanjut di bagian samping kiri kalian harus menggosoknya dengan menggunakan sudut-sudut dari clipper ini teman-teman oke lanjut lagi disini saya menggunakan sepatu maksud saya clipper tanpa sepatu yaitu dengan tuasnya itu close ya atau biasa kita sebut dengan clipper lever close kalian harus benar-benar jeli melihat mana bagian yang masih menggumpal oke jadi langkah selanjutnya disini saya membuat garis pinggir ya agar terlihat lebih rapi dan penggunaan trimmer disini saya menggunakan trimmer mereke mei teman-teman karena menurut saya ini lumayan tajam ya kebetulan trimmer merek wall saya itu sudah matanya itu sudah tumpul teman-teman oke untuk mempertegas hasil potongan dari trimmer tadi kita menggunakan razor untuk membentuk garis pinggiran yang telah kita buat tadi biar kelihatan lebih rapi lagi teman-teman ya pelan-pelan aja usahkan harus benar-benar rapi ya supaya pelanggan itu puas ya oke langkah selanjutnya untuk pematongan di bagian atas disini saya memulai dengan membasahi terlebih dahulu bagian atasnya sampai benar-benar basah oke selanjutnya saya memotong di bagian atas menggunakan gunting rata ya dan saya memotong ini karena rambutnya itu masih pendek jadi saya memotong sedikit saja teman-teman kecuali kalau rambutnya itu sudah panjang kalian bisa memotong terserah kalian kalian mau potong agak banyak atau agak sedikit tapi disini saya potong cuma sedikit ya karena rambutnya itu masih pendek sekali ya cukup bagian ujung-ujungnya saja karena ini tipe rambut ikal biasanya ujung-ujungnya itu bercabang teman-teman jadi saya cukup merapikan di bagian ujung-ujungnya saja oke untuk membentuk tekstur disini saya menggunakan tinning scissor atau biasa kita sebut dengan gunting sasak biar lebih rambutnya itu biar lebih bertekstur ya kalian setelah kalian menggunakan gunting rata tadi kalian wajib menggunakan tinning scissor lagi untuk membentuk tekstur biar rambutnya itu tidak terlalu tebal di bagian atasnya teman-teman oke lanjut disini saya mengeringkan di bagian atasnya ya teman-teman karena tadi kita sudah basahi jadi kita harus mengeringkannya untuk nanti pada saat kita steling rambutnya akan lebih nurut ya lanjut di bagian sebelah kiri head dryer saya ini anginnya itu lemah sekali teman-teman saya salah beli saya kira anginnya itu kencang nantilah saya mau beli lagi yang anginnya lebih kencang oke langkah selanjutnya saya akan memberikan sedikit pomade dan pomade disini saya menggunakan pomade clay ya teman-teman harganya harganya itu cukup murah saya dapat di toko online oke jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri kalian bisa nilai sendiri silahkan berikan masukan silahkan berikan komentar tapi komentarnya yang positif ya dan mendidik di bagian belakang kalian juga bisa lihat hasilnya seperti ini di bagian samping kiri oke jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru dan sampai jumpa di video selanjutnya ya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati